Apa merupakan dunia yang Allah sebutkan? Ada dua pendapat tentang ayat ini. Yang pertama, kehidupan dunia itu diupakan dalam air. Dan pendapat yang kedua, mengatakan bahwa kehidupan dunia ini diperlumpamakan dengan kondisi tumbuhan. Yang asalnya berwarna hijau, menyenangkan setiap orang yang melihatnya. Kemudian, tiba-tiba tumbuhan itu menjadi kering. Dan pada akhirnya, sirat. Nah, ini dua pendapat. Pendapat. Jelas. Ada pendapat yang pertama, mengatakan bahwa, apa tadi, kehidupan dunia diupakan dengan air. Ya, kamar ini. Seperti air. Ada beberapa kemiripan atau keserupaan. Di antaranya, air itu memiliki sifat yang tidak tepat. Di antara sifat air, tidak tepat. Begitu juga dengan dunia. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini tidak akan tepat. Ya, kondisinya selalu berubah. Sama dengan air. Misalnya, air laut. Yang terkadang berubah. Ya. Kadang pasar, kadang suruh. Air laut itu kadang memuam, menjadi uang. Kemudian membentuk awam, air turun, air hujan. Ketika air itu turun ke tanah. Maka dia menjadi air tanah. Ya, yang tetap diambil. Oleh manusia. Ya. Kemudian ada juga air. Yang terkopaminasi dengan sesuatu. Sehingga berubah menjadi kotor. Menjadi bau. Dan seterusnya. Intinya, kondisi air itu selalu berubah-ubah. Ini sisi yang pertama. Perumpamaan kehidupan dunia diumpamakan dengan air. Karena air memiliki sifat tidak tetap. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua. Air itu akan menghilang. Dan mengering. Ya. Suatu saat air itu akan habis. Dan pada akhirnya kering. Makanya ada musim kemarau. Ada musim kering. Sumur yang beradinya. Banyak. Tiba-tiba. Tiba-tiba suruh. Ya. Entah akibat. Terjadi musim kemarauan panjang. Ada. Tiba-tiba. Ada karena memang banyak orang yang menggunakannya. Ya. Banyak kebutuhan manusia terhadap air. Atau karena Dia merasa pada lantai Ya Habis itu juga Maka yang depan dunia Dan juga kondisi manusia Di dunia ini Yang tidak pernah Tetap Manusia itu dimulai dari Kecil bayi Kemudian tumbuh Menjadi badita Kemudian Beranjak menuju masa Buda Kemudian Menjadi kuat Tapi kemudian Tidak lama setelah itu Dia pun melemah Kemudian tua Dan pada akhirnya Menikah dunia Itulah kondisi manusia Dan begitu pula Kondisi dunia Semua akan sirna Harta yang dimiliki oleh manusia pun akan Sirna Ini sisi yang kedua Bahwa Kehidupan dunia Diupama Tangan Akhir Ramaih Al-Fatihah Terima kasih telah menonton